Halo selamat malam semuanya, perkenalkan saya Ninih Laura Salon dari Pak Beban Sedat Malam Seragin. Kali ini saya akan mereview untuk make up casual, khususnya bagi orang-orang yang gemuk, bagaimana cara meneruskan make up buat orang gemuk, itu buat acara-acara kondangan, acara-acara santai, itu pun bisa ya. Yuk kita mulai. Ini saya pakai fondation, tinggis-tinggis aja, gak tebel-tebel, karena ini casual ya, demanya ya. Kita pakai secukupnya aja, sesuai warna kulit. Agak sedikit ditekan-tekan, jadi biar madet. Selanjutnya, saya akan memakai blast on, itu untuk shading dalam, shading rahang multi terlebih dahulu, agar kelihatan virus, bila mana sudah pakai bedak ya nanti ya. Terus pakai blast on di pipi, ini harus tegak horizontal 45 derajat, biar mengangkat daerah pipi. Biar kelihatan lebih lurus. Ini sebelum pakai bedak ya, teman-teman ya. Terus selanjutnya, kita pakai bedak sesuai yang kita inginkan, merek bedaknya itu terserah. Yang penting yang sesuai yang kita inginkan, yang cocok dengan wajahnya. Dan untuk pemakaian bedak, itu di linggo, dan saya sarankan, harus yang sesuai dengan warna kulit, agar kelihatan natural dan tidak mendok banget ya. Untuk pemakaiannya, itu sedikit ditekan, jadi biar terisaknya pori-pori. Oke, setelah pemakaian bedak selesai dan kelihatan halus, kita lanjut ke pembuatan alis. Oke, kalau untuk pembuatan alis, itu sebaiknya dari pangkal maju 1 cm. Biar kelihatan natural, kita bikin garis bawah. Oke, setelah Bikin garis sudah selesai. Misalkan kalau buat orang-orang yang temuk, itu natural aja, dan pakai pensil warna coklat, biar kelihatan natural dan kelihatan soft. Jadi itu tidak jadi serem ya wajahnya, jadi tidak kelihatan dalam. Terus untuk pemakaian sedul, kita pakai warna yang doff aja, karena ini sifatnya visual. Set, pilih warna ini, nanti dikombinasi dengan warna yang doff. Kita bawa wajahkan, dikombinasi dengan warna yang doff. selamat menikmati 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 plus on lagi selamat menikmati 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 dan inilah pemirsa ini hasil akhirnya jadi kelihatan soft anggun dan kelihatan tampak seger dari pemilihan warna eyeshadow nya dan lipstick nya jadi semuanya kelihatan seger semua hanya itu yang bisa saya sampaikan tutorial yang saya sampaikan bila ada salah jatuh dalam pengetahuan yang saya minta sebesar-sebesarnya semuanya yang saya share selamat menikmati 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 selamat menikmati